Intro Selamat datang di desa Melana Desa di pedalaman Kalimantan Barat Tepatnya di kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi Desa yang letaknya di tepian sungai Pinoh Yang di sekelilingnya terdapat bukit-bukit hijau dan indah Intro Udaranya masih segar dan sejuk Karena masih banyaknya pepohonan, hutan, dan letaknya di area perbukitan Di pagi hari, saat perbukitan masih diselimuti kabut Suara burung saling bersahutan Binatang liar, seperti tupai, lompat ke sana kemari mencari makan Muzik Saat mentari muncul dari ufuk timur, alam terlihat berwarna hijau keemasan Dan pemandangan indah terlihat lebih nyata dari udara Ini saya akan keliling-keliling menyusuri jalanan dan pemukiman di Desa Amalana, Kecamatan Sokan Di sebelah kiri saya terdapat suara, itu suara somil Di sini kanan-kiri banyak terdapat rumah walet Banyak sekali rumah-rumah walet di sini, kanan-kiri saya Pemukiman yang padat ada di seberang sungai Jalanannya seperti ini ya Banyak genangan air Desa Amalana ini letaknya di hulu sungai Bino Tepatnya di hulu kota Kecamatan Sokan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini banyak sekali terdapat rumah-rumah burung walet Mungkin cocok dengan habitat burung walet Udaranya masih sejuk, masih banyak hutan dan perbukitan Artinya, banyak sekali makanan yang tersedia untuk burung walet Ini pituk gerbang menuju ke Desa Melana yang diseberang sana Yang merupakan juga pusat pemerintahan Desa Melana Di depan sana itu jembatan gantung yang melewati Yang membentang di atas sungai Bino Ini sungai Bino, kulu sungai Bino Ini adalah jembatan gantung satu-satunya di desa ini Yang bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 saja Di depan saya ada rumah walet dengan halaman rumput hijau yang luas Yang juga sebagai tempat mengikat sapi atau ternak warga Oke, saya lanjutkan perjalanan Di sini saya jumpai pemukiman awal di seberang sini Di sini di kanan kiri saya sudah terdapat rumah-rumah warga yang padat dan ramai Jalannya sudah aspal, sudah mulus Yang lebarnya hanya kurang lebih 2 meter saja Di depan saya ada jembatan kayu Dan jika melewatinya akan terdengar suara seperti ini Mirip kereta api yang sedang melintas Oke, di kanan saya ini tebing bukit Sebelah kiri saya itu jurang yang langsung berhadapan dengan bibir sungai Saya mulai memasuki ke pemukiman berikutnya Rumah-rumah di sini sudah bagus, besar Halamannya juga luas Sudah juga ada tanaman hijaunya di halaman Jalannya sama, jalan aspal Mulus Yang lebarnya kurang lebih hanya 2 meter saja Di sebelah kanan saya terdapat bangunan sekolah dasar SDN Melana Kita lanjutkan perjalanan Di depan saya ada jembatan kecil, jembatan kayu Oke, di depan saya ada pertigaan Jalan yang bercabang Yang kekiri itu ke pemukiman warga Yang sebelah kanan ini Saya akan menuju ke kantor desa Melana Di ujung sini saya temui area yang sangat luas Di sebelah depan saya terdapat seperti tribun-tribun Di sebelah kanan itu lapangan sepak bola Di sebelah depannya sana ada bukit Di ujung sana seperti ada tribun juga Ada bangunan kantor kepala desa Oke, saya akan langsung meluju ke sana Sari kata Jalan jalan spiaring Jalan 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 director Danipaten еп 함께 kesin Malah Jawah Jalan 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 ralas Jalan jalan ralas Jadi disini ada stadion batu temenggung desa melana ini tribunnya sebelahnya itu kantor desa kantor desa kantor desa melana sebelah kanannya itu seperti ada TK nah yang sebelahnya itu lapangan luas sana ada gedung terbuka seni budaya masyarakat Riam Sebelimbing ada tutup sebelahnya itu ada stadion volleyball desa melana nah disana itu ada gedung stadion tribun stadion batu temenggung desa melana sebelahnya kantor desa ini juga ada tribun disini ada stadion volleyball Riam Jongkat desa melana stadionnya sementara belum dipakai untuk nyemur padi warga hanya ada tribunnya keren ini kalau ada perlombaan pasti ramai disini saya lanjutkan perjalanan melewati gang sempit di samping rumah warga saya akan berbelok ke kanan ini jalan tembusan yang saat tadi kita ketemu jalan yang yang bercabang ini jalan jalan yang bercabang yang ke arah kiri disini pemukimannya padat rumahnya saling berhimpitan di sebelah kiri itu sungai Pino jadi di belakang rumah warga itu sungai Pino di sini masih banyak terdapat hutan jadi suasananya masih sejuk masih rindang walaupun siang hari juga masih tidak terlalu panas rasanya Oke jalanan sudah mentok ya tidak ada pemukiman lagi setelah rumah-rumah ini saya akan balik kanan saja Sekarang hari sudah menjelang sore sudah pukul setengah empat sore sore ini saya diajak Pak Bardan dan cucunya Arief pergi menuju ke hulu sungai katanya disana ada bebatuan yang letaknya di tengah sungai disana kami akan mandi dan menjala ikan sekarang kami sudah sampai disini terdapat bebatuan yang berada di tengah sungai disinilah kami akan mandi dan menjala ikan Menjala ikan di bebatuan Menjala ikan di bebatuan Menjala ikan di bebatuan Menjala ikan di bebatuan Oh itu ada Ada dapat Menjala ikan di bebatuan Menjala ikan di bebatuan Ikan semah Tuh lauk makan malam Oh dia di arut deras itu ya Oh Ikan Oh Ikan semah namanya Bahasa lain apa Ini bungkup Beda Beda Kalau Orang diri sana bilangkan semah Semah lah itu Kalau lain lah Ini bungkup 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 Ihhh Sudah darah Sekali tebar Dapat dua ekor Mantap Dapat tebar Dapat lagi air Dapat banyak Lumayan nih Untuk lauk malam Hehehe Adalah rejeki Main kemelana Hehehe Makan ikan segar Ikan sungai Dua ekor Sekali lempar ya Besar ini Tuh Empat jari lebarnya Yuk Kita tebar lagi Jalanya Ini Sudah jari Tadi Salah Maka Kalau di situ Dapat besar Kalau yang air deras Terlalu deras Tidak ya Kalau bebas Yang deras Anak Anak Itu bisa semua Semah itu suka Lain-lain Itu Yang lancar-lancar Cukalah Tapi dapat ikan Ini Ini Tidak mati Mantap Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Hehehe Kita Ikuti Kegiatannya Pak Wardan Nah Melempar jala Di sungai Ini Sungai batu ya Tuh Disini sungainya Arusnya deras Sungai batu Seperti ini Disini banyak ikan Orang sini Bilang bulat Tapi Kalau orang Gili Birang Ikan Semah Nah Kita lihat ke sana Kita Tunggu Apa Lemparan Kali Ini Ada ikannya Harusnya Lumayan Deras Ini Sungainya batu ya Jadi Jalanya itu Menyangkut Menyangkut Ke Babatuan Kali ini Zong Hehehe Zong Biasa kalau malam ikan apa Campur Campur Ada ikan itu apa nama Kayak baung tuh kah Baung udah kurang Kurang Hehehe Mudah-mudahan Tebaran kali ini Dapat lagi Oh Akhirnya Kurang dalam ya Oh Zong Di sini airnya dingin Sekarang jam 4 sore Di sini Karena masih banyak hutan Jadinya Eh Udaranya sudah sejuk Sudah terasa sejuk Dibanding di kota itu Yang jarang pepohonan Jadi Walaupun sudah sore pun masih terasa panas Alhamdulillah lumayan Dapat Cuma dapet 2 eko Hehehe Ini yang besar ini Empat jari lebarnya Yang ini tiga jari lebarnya Ya lumayan Untuk lauk Malam Oke Hehehe Oke Ada kedinginan Sekian dulu video jalan-jalan saya kali ini Tunggu video saya selanjutnya Jalan-jalan ke tempat lain Terima kasih yang sudah mengikuti terus video saya Jangan lupa like komen dan subscribe Semoga video saya ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax